Ya, buat kami, hari pahlawan, kita maknai dengan bagaimana memiliki komunisi kemerdekaan menghasilkan penjualan para pahlawan kita dengan hal yang baik, hal yang positif. Setiap 10 November, bangsa Indonesia memperingati hari pahlawan. Peringatan tersebut untuk mengenang jasa para pejuang, terutama rakyat Surabaya yang gigih mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Nilai-nilai luhur kepahlawanan tersebut harus tetap dijaga dalam mengisi kemerdekaan, terutama di kalangan para pemuda. Berikut pesan para tokoh terkait hari pahlawan. Republik ini tidak akan merdeka kalau para pendahulu kita itu tidak tulusan ikhlas. Maka yang dibutuhkan Republik hari ini juga sama. Ketulusan dan ikhlasan dalam membangun bangsa ini. Jangan politikin, saling menjatuhkan, saling fitnah, senang menerima orang susah, susah menerima orang senang. Itu mesti dihilangkan di Republik ini. Dan itulah makna hari pahlawan. Bagaimana kita berkontribusi terhadap bangsa ini, walaupun itu kecil tapi bermakna. Maka bangunlah ketulusan dan ikhlasan. Kalau itu yang kita bangun, saya kira Indonesia ini tidak akan carut marut. Tidak akan ada keributan di mana-mana. Tidak akan ada kerusakan moral di mana-mana. Yang penting ketulusan dan ikhlasan. Itu makna hari pahlawan menurut saya. Saya kira yang perlu kita teladani sampai sehingga sekarang ini, ketika kita berbuat sesuatu, itu bukan untuk mencari sesuatu yang lain. Akan tetapi kita berbuat satu, itu dengan ikhlas adalah bentuk pengorbanan, pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Itu yang harus kita teladani. Karena tidak ada cerita dalam sejarah kepahlawanan tanpa ada pengorbanan dan keikhlasan. Kita tidak harus untuk menjadi pahlawan, harus melakukan sesuatu yang sangat besar. Memang ya, tapi ketika kita tidak bisa, lakukanlah. Sekecil apapun, sebuah pengorbanan, sebuah keikhlasan untuk mengabdi dengan berkarya yang mempunyai nilai kontribusi dan itu kita kerjakan dengan ikhlas. Itulah menurut saya, pahlawan pada zaman now itu seharusnya begitu itu. Karena sesuai dengan apa yang telah diajarkan agama, khairunas anfa'umlinas. Ketika kita memberi kontribusi, memberi manfaat pada masyarakat, pada manusia, itulah kita akan menjadi orang sebaik-baiknya manusia. Itulah yang disebut pahlawan. Pahlawan hari ini kita berbuat baik terhadap umat, terhadap bangsa dan negara. Jangan memikirkan orang lain takut berbuat buruk kepada kita itu sudah perusahaan orang lain. Kita yang penting berbuat baik kepada semua orang. Khairunas anfa'umlinas tadi, kata Pak Ketum. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka semua kita bisa jadi pahlawan. Tantangan pemuda sekarang ini sebetulnya memang lebih besar dengan dunia digital. Tapi lihat, ingat bahwa peluangnya juga besar. Yang jelas, terus semangatnya kita warisi untuk berbuat dengan ikhlas, walaupun itu harus dengan sebuah pengorbanan, tapi keikhlasan itulah yang akan kembali memberikan energi positif kepada kita. Insya Allah memberikan keberhasilan kepada kita. Itulah seharusnya pemuda sekarang semangat untuk kita berbuat dengan keikhlasan. Nah, sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita semua, di tahun 2045, insya Allah, Indonesia. Jadi, bangsa, negara, yang kumpul. Nanti kami berbicara, nanti kami berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, jazakumallahu khairoh telah menonton. Terima kasih telah menonton.